Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk audiens semua Selamat datang di podcast IKK 2022 bersama kami dari kelompok 6 Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Haidar Nah, teman-teman ketika berbicara tentang kebuntingan itu Tidak selalu semuanya hal menyenangkan dan hal yang mudah Karena apabila di masa kebuntingan itu hewan tidak dirawat dengan baik Maka akan terjadi kelainan-kelainan yang disebut dengan keadaan patologis Sebagai calon dokter hewan, kita harus bisa mengenali abnormalitas tersebut Jadi di sini kita akan berdiskusi tentang beberapa kejadian patologis Yang berkaitan dengan kebuntingan Dalam podcast kali ini, tentunya saya tidak sendirian ya Saya ditemani oleh tiga rekan saya Ada Rivaldi Mamu, Ananda, dan Yusuf Halo Apiu Ya, halo, apa kabar Mumu? Kabar baik Oke Halo Nanda, apa kabar Nanda? Iya, Alhamdulillah, baik Apiu Apiu apa kabar? Alhamdulillah, baik juga Oke, apa kabar Yusuf? Halo Apiu, kabar baik Oke, pada sihat semua ya Alhamdulillah Oh iya, kita kan mau bahas beberapa kejadian patologis yang berkaitan dengan kebuntingan ya Kejadian-kejadian apa aja sih yang bakal kita bahas? Oke, jadi yang akan kita bahas di podcast kali ini itu ada tentang mola Yang satu mola ya, yang kedua mumifikasi fetus Kemudian ada maserasi fetus ya Kalau misalnya terus superfekundasi sama superfetasi gitu Jadi yang pertama mungkin kita akan bahas sesuai tadi urutan yaitu mengenai mola ya Kalian tahu nggak apa itu mola? Tahu aku Jadi mola ini merupakan suatu keadaan Dimana embryo itu kan mati secara hancur Ketika kebuntingannya itu masih sangat muda Atau masih bini Namun dalam keadaan ini Pertumbuhan dan perkembangan dari placenta itu tetap berjalan dengan baik Walaupun bentuk dari placenta tidak teratur Oke, thank you Yusuf Benar banget nih kata Yusuf Jadi mola itu keadaan dimana embryonya itu mati ya Namun placentanya masih tetap hidup Nah mola ini sendiri sebenarnya terbagi menjadi beberapa jenis Jadi nggak cuma ada satu mola Yaitu ada mola sistika Ada mola hidatidosa Kemudian ada mola filosa Dan ada juga mola sangwino malenta ya Nah yang pertama kan tadi ada mola sistika ya Jadi yang pertama itu mola sistika Adalah keadaan dimana placenta tetap tumbuh Dan berkembang dengan baik Cuman tidak teratur aja Dan akan membentuk sistik Jadi sistik disini itu berarti mengandung suatu struktur Suatu struktur satu atau lebih gitu ya Dalamnya berisi cairan dan lebih besar bentuknya Nah kemudian hal ini itu terjadi karena apa? Karena ada gagalnya hipopia atau melepaskan hormon LH gitu Yang dibutuhkan untuk proses ovulasi Kemudian yang kedua ada mola hidatidosa Disini mola hidatidosa itu merupakan sebuah kenyakit Dimana korion akan tumbuh secara berkali lipat Dari bentuk biasanya Yang berupa kayak gelembung-gelembung kecil Dan banyak cairan di dalamnya gitu Jadi bentuknya itu menyerupai buah anggur Atau mata-mata ikan Kayak gitu Nah mola ini kalau terjadi Dapat ganggu Dapat ngeganggu jaringan-jaringan yang ada di sekitarnya Kayak gitu Karena terjadi pertumbuhan korion yang progresif Kemudian yang ketiga ada mola filosa Mola filosa itu adalah ketika dimana filikorion Yang ada di dalam tubuh pasien Mengalami perkembangan secara berlebihan nih teman-teman Kayak gitu Kemudian ada yang terakhir itu Mola sangwi no malenta ya Nah itu juga biasa disebut sama mola darah Karena ketika pasien mengalami mola ini Darah dari si pasien tersebut itu akan berwarna Agak merah pucat gitu Jadi gak merah segar Dan menyerupai kayak warna daging gitu Seperti mola karnosa gitu Oke Aku penasaran deh Gimana sih cara diagnosa mola? Nah jadi mola ini itu Cara diagnosanya ya Nah mola ini tuh termasuk Kelainan yang sulit gitu Di diagnosa Jadi hanya dengan cara kayak melakukan Paling dengan proses lapar otomi Atau endoskopi saja Untuk menentukan dan memastikan bentuk Dan dari si mola tersebut gitu Jadi mola ini, mola ini, mola ini Itu harus dilakukan Diagnosanya dengan lapar otomi Dan endoskopi Oh gitu ya Dar Makasih ya Aku jadi paham ya sekarang tentang mola gitu Oke Sama-sama Jadi mungkin selanjutnya Move on dulu lah dari mola ya Sekarang kita bahas Mumifikasi fetus nih Jadi mumifikasi fetus itu Apa nih guys? Ada yang tau gak? Aku tau nih Jadi Mumifikasi fetus itu Merupakan Kematian fetus Pada pertengahan Atau seperti keakhir Dari masa kebuntingan Sampai 3-8 bulan Nah untuk Secara umumnya Itu kejadiannya itu Terjadi Mumifikasi Fetus ini berlangsung Secara steril Atau aseptik Endometrium Involusi Secara normal Kalau cara Diagnosa Dari mumifikasi fetus itu Sendiri gimana nih Cuk? Untuk Diagnosa mumifikasi Fetus pada sapi itu Untuk kausa Atau penyebabnya itu Sudah dideteksi Karena tidak diketahui Yang tepat Kematian fetus itu Terjadinya kapan Tetapi Untuk kausanya Itu dibagi menjadi 3 Yang pertama itu Ada genetik Yaitu Yang mumifikasi fetusnya Itu sering terjadi Pada sapi JRC Dan guense Yang kedua itu Torsio Atau tertekannya Funiculus Umbilicalis Kemudian Yang ketiga Yang terakhir itu Kemungkinan Terjadinya infeksi Dari virus Kemudian juga Jamur Dan juga Latospira SP Oke Jadi ada 3 Genetik Torsio Sama infeksi Dan virus Dari virus Nah kalau misalkan Untuk tanda-tanda Klinisnya Yang kelihatan itu Apa Untuk tanda-tanda Klinisnya itu Jadi Untuk Mumifikasi fetus ini Itu akan terjadi Kering Dan keras Dan sapi itu Akan masuk Stadium Anestrus Dan memiliki Korpus luteum Yang persisten Atau sering disebut Dengan GLB Oke Pasti butuh terapi dong Nah itu terapinya gimana Untuk terapinya Untuk mumifikasi fetus itu Biasanya Bekara hewan itu Seharusnya melakukan Abortus fetus Dan diberikan Hormon estrogen Dan oksitoksin Dan prostaglandin Itu yang sering diberikan Oke Tadi kan Mumifikasi fetus Pada sapi ya Terus kalau Pada multipara Itu gimana? Jadi Kalau Mumifikasi pada multipara itu Dibagi menjadi 3 kan Nah yang pertama itu Hanya satu fetus Yang mati Dan fetus yang lain itu Tetap hidup Dan berkembang Dengan normal Kemudian yang kedua itu Fetus yang mati Akan menampakkan Warna kecoklatan Yang disebut dengan Papiraseus Mumification Dan yang terakhir Yang ketiga itu Tidak ada perdarahan Dan bau Sama sekali Kalau misalkan Pada Domba Babi Kucing Anjing Dan kuda itu Gimana kejadiannya? Setauku sih Kalau pada domba itu Kadang-kadang Didapatkan pada Satu fetus Atau beberapa Fetus dalam Keguntingan kembar Jadi dihubungkan Dengan infeksi Karena disuapkan Oleh toksoplasma Enzotic virus Abortion Kemudian Listeria monocytogen Kemudian juga Leptospira pomona Dan untuk terapinya Itu sama dengan Sapi sih Dengan cara Diabortuskan Fetusnya Kalau pada babi Itu Sebagai penyebab Penting kerugian Prenatal Karena fetus yang mati Pada umur Kebuntingan 40 Hingga 90 hari Itu akan terjadi Mumifikasi Jadi saat Partus Yang fetus hidup itu Harus dikeluarkan Bersamaan dengan Fetus yang sudah Mumifikasi Kalau pada Kucing dan anjing Itu tidak begitu Sering terjadi Mumifikasi fetus Tetapi Pada Kuda itu Pernah dilaporkan Terdapat kuda Bunting Kembar Yang terjadi Mumifikasi fetus Tetapi Untuk kausa Atau penyebabnya Itu Tidak diketahui Dengan pasti Karena Kadang-kadang Itu bisa Dalam bentuk Wabah Oke Makasih banyak Tadi Udah Dijelasin Tentang Mumifikasi fetus Amal Yusuf Sekarang Aku mau Jelasin Mengenai Masyerasi fetus Jadi Masyerasi fetus Itu merupakan Suatu kondisi fetus Yang terendam Sekian lama Dalam cairan Amnion Dan adanya Infeksi bakteri Maka tubuh fetus Menjadi hancur Seperti bubur Dan keluar Lewat vulva Dan yang tertinggal Di dalam uterus Hanya tulang-tulang Fetusnya saja Masyerasi fetus Ini dapat terjadi Pada setiap waktu Pada masa kebentingan Mohon nanya nih Imam Kalau Masyerasi fetus Itu terjadinya Karena Karena apa Gini Piu Kalau Masyerasi fetus Itu terjadi Jika fetus Yang mati Disertai Dengan Dipertahankannya Korpus luteum Dan diikuti lagi Dengan terbukanya Pintu cervix Yang menjadi pusat Masuknya Bakteri otolitik Dan bakteri lainnya Ke dalam uterus Nah Fetus akhirnya Mengalami kebusukan Di dalam uterus Dan jaringan-jaringan lunaknya Hancur Dan keluar Sebagai lelaran vagina Yang berbau busuk Dalam banyak kasus Tulang dapat Terlalu besar Dan melalui Lubang cervix Dan akhirnya Tertinggal dalam uterus Dan akhirnya Secara normal Dapat mencegah Terjadinya Konsepsi Lalu Fragmen-fragmen Besar dari tulang Akhirnya Tersimpan Di dalam Endometrium Dan mengakibatkan Endometritis Dalam beberapa kasus Lalu Masa rasifetus ini Juga Dapat terjadi Dalam Masa puncak fetus Yang mengalami Kegagalan Kelahiran Atau keluar dari uterus Kalau Ini Masa rasifetus ini Biasanya Kejadiannya Di hewan apa aja Kalau masa rasifetus ini Dapat terjadi Pada beberapa spesies Namun Sering terjadi Pada sapi saja Dan Kalau pada Anjing dan kucing itu Kasusnya Jarang dilaporkan sih Kalau penyebab Sama Gejalanya Gitu Itu apa aja Kalau untuk Penyebab utamanya Itu Trichomonas fetus Dan juga dapat Disebabkan oleh Jamur Lalu Gejala-gejala yang timbul Di antaranya Ada leheran Nana dari vulva Yang berbau busuk Lalu Hewannya selalu Mengejan Nafasnya Frequent Atau terengah-engah Penurunan Produksi susu Dan secara Fertal Terabah Adanya tulang Cairan Dan penebalan Namun Pada fase Akut Gejalanya Berbeda Yaitu Suhu badannya Meningkat Dan Nudnadinya Meningkat Juga Anoreksia Dan Produksi Susu Menurun Sedangkan Pada fase Kronis Suhunya Normal Anoreksia Dan Nana Keluar Dari Alat Kelamin Baik Akut Maupun Kronis Pada Palpasi Rektal Ada Timbunan Cairan Dinding Uterusnya Menabal Servisnya Membesar Dan Keras Gitu Serem Kalau Misalkan Itu Cara Treatmentnya Gimana Kalau Treatmentnya Untuk Masa Rasipetus Ini Jarang Membuahkan Hasil Yang Memaskan Hal Ini Dikarenakan Sulitnya Mengeluarkan Fragmen Fragmen Tulang Yang Tersisa Dalam Terus Lalu Kita Dapat Menyuntikan Prostaglandin Lokal Dalam Prostaglandin Lokal Yang Dapat Memberikan Hasil Yang Memaskan Dalam Mendilatasi Lubang Servis Estradiol Juga Dilaporkan Menyebabkan Relakses Servis Dan Involusi Korpus Luteum Namun Faserasi Faserasi Batus Ini Akan Menghasilkan Kerusakan Endometrium Yang Bersifat Kronis Maka Pemberian Prostaglandin Atau Estradiol Ini Tidak Memberikan Hasil Yang Memaskan Sehingga Pada Hewan Besar Direkomendasikan Hewannya Dipotong Dan Pada Hewan Kecil Sebaiknya Disterilisasi Atau Di Ovario Hysterectomy Kalau Prognosanya Dimana Kalau Untuk Prognosanya Sendiri Itu Dubius Atau Tingkat Kesembuhannya Baik Namun Untuk Tingkat Fertilisasi Hewan Hewan Penderita Akan Turun Dan Disarankan Berhati-hati Jika Nantinya Hewannya Akan Dikawinkan Kembali Lalu Untuk Kerusakan Endometrium Akibat Fragment Tulangnya Itu Akan Mengakibatkan Prognosis Yang Jelek Untuk Kembali Ke Fertilitas Semula Pada Jurnal Junaidi 2013 Melaporkan 21% Kucing Yang Mengalami Kelainan Kelainan Reproduksi Akan Mengalami Kegagalan Menghasilkan Embryo Yang Berkembang Atau Matang Begitu Thank you Parah Mamu Jadi Gitu Ya Mamu Nah Selanjutnya Aku akan Jelasin Tentang Super Fundasi Nah Super Fundasi Itu Ada Sesuatu Kondisi Dimana Seekor Berkina Melahirkan Anak Kembar Namun Ayahnya Berbeda Gimana Emang bisa Seekor Betina Melahirkan Anak Kembar Ayahnya Beda Jadi Jika Seekor Betina Menghasilkan Dua Ofum Atau Lebih Dalam Satu Kali Estrus Kemudian Betina Tersebut Dikopulasikan Oleh Dua Pejantan Atau Lebih Lalu Masing-masing Ofum Dibuahi Oleh Super Matozoa Yang Berbeda Sehingga Dilahirkan Akan Menjadi Anak Kembar Namun Tak Serupa Dan Juga Tentu Saja Anjing Kucing Dan Juga Hewan Poliextrus Yang Lainnya Hewan Yang Klayernya Banyak Dalam Hewan Yang Klayernya Banyak Dalam Sekali Kalihan Namun Kalau Hal ini Merupakan Kejadian Langkah Pada Manusia Contoh Kejadiannya Ada Nah Sering Kita Lihat Kalau Induknya Putih Eh Anaknya Warna Warni Ada Warna Putih Ada Hitam Ada Abu Macem-macem Warnanya Itu Karena Kemungkinan Sehingga Anaknya Juga Bervariasi Oke Iya Benar 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 Oke Gitu Ya Nah Selanjutnya Lanjut ke Patologi Kebuketingan Terakhir Super Vetasi Super Vetasi Itu Adalah Suatu Kondisi Di Bana Anak Kembar Itu Tumbuh Dalam Waktu Berbeda Hal Ini Disebabkan Oleh Perbedaan Waktu Fertilisasi Pada Ofum Ya Intinya Seperti Hamil Lagi Dalam Keadaan Hamil Gitu Boleh Jelasin Lebih Lengkap Lagi Boleh Jadi Super Vetasi Ini Terjadi Karena Hewan Sudah Bunting Atau Dalam Masa Fertilisasi Pada Estrus Fertilisasi Mengalami Estrus Kembali Kemudian Ofum Yang Di Estruskan Terjadi Fertilisasi Oleh Spermatozoa Spermatozoa Yang Fertilisasi Ini Bisa Berasal Dari Perjantan Yang Sama Ataupun Perjantan Yang Berbeda Adapun Diagnostris Untuk Supervetasi Ini Dapat Dilakukan Menggunakan SD USG Yang Kita Lihat Di USG Itu Perbedaan Pertumbuhan Waktu Pertumbuhan Dari Embryo Itu Kadang Kan Ada Embryo Ini Lebih Dulu Tumbuh Sedangkan Ini Masih Kecil Masih Apa Namun Kejadian Ini Merupakan Kejadian Normal Pada Kelinci Tikus Dan Hewan Lainnya Wah Waktunya Kayaknya Udah Habis Mungkin Ini Paparan Atau Yang Dibicarakan Oleh Nanda Dan Bahasan Nanda Ini Akan Menutup Podcast Kita Kali Ini Mengenai Patologi Kebuntingan Atau Normalitas Dari Masa Kebuntingan Gitu Ya Semoga Mungkin Tadi Ada Materi Tentang Mola Ada Mumifikasi Vetus Maserasi Vetus Supervekundasi Dan Supervetasi Itu Bisa Menjadi Hal Yang Bermanfaat Dan Ilmu Yang Bermanfaat Juga Mungkin Kelompok 6 Pamit Undur Diri Disini Ada Saya Haida Rafi Ada Ananda Ada Yusuf Dan Ada Mamu Pamit Juga Mohon maaf Apabila Ada Kesalahan Kata Yang Baiknya Datang Dari Allah Dan Yang buruknya Mungkin Dari Kita Semua Gak Usah Diambil Terima Kasih Saya Ucapkan Saya Tutup Kembali Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Bye Semua Bye Semuanya Semua 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 Semua